Jalur Pemisah Akibat Kepunghubung Kota dan Kabupaten Bandung di kawasan Bojong Soang, Dayekolot, dan Baleendah lumpuh akibat terendam banjir dari luapan Sungai Citarum. Banjir yang terjadi dan mengenangi badan jalan tersebut diakibatkan oleh meluapnya Sungai Citarum setelah hujan deras terjadi di hampir seluruh wilayah kota dan Kabupaten Bandung. Banjir yang merendam badan jalan tersebut terjadi sejak Senin malam dengan ketinggian mencapai 50 cm hingga 1 meter lebih. Akibat dari banjir tersebut, petugas kepolisian menghimbau kepada pengendara untuk memutar arah melalui akses jalan lain. Ini kan kemungkinan sudah menjadi hal yang biasa ya. Jadi, sesuai. Tapi memang ini sudah menjadi kemarin menjadi yang terbesar. Saya kan orang sini, orang kaum ini. Ini yang terbesar, ini yang sampai rumah. Saya tidak bisa masuk dengan satu pinggang ya. Ya, tidak bisa apa-apa karena mungkin pemerintah sudah punya jalannya sendiri. Warga terpaksa berjalan kaki untuk menerobos genangan banjir, bahkan tak sedikit kendaraan yang mogok setelah memaksa menerobos banjir yang cukup tinggi. Banjir yang terjadi di kawasan Bojong Soang, Dayakulot, dan Balenda tersebut kerap terjadi saat musim penghujan. Kondisi tersebut dirasa sangat mengganggu aktivitas warga.